selamat berjumpa saudara saudari dalam channel saya waton nandur nah pada video kali ini saya akan menampilkan tentang tanaman angkrik ya ya tanaman angkrik nah ini tanaman angkrik yang sudah berumur beberapa bulan sekitar empat bulanan nah modelnya seperti ini dan itu sudah ada yang berbunga sudah ada yang berbunga bisa terlihat bunganya cantik kan nah ini ya oke dan ini ada beberapa bedeng satu ini satu bedeng satu kemudian di sampai sana tuh ada dua ada tiga empat lima dan enam bedeng untuk tanaman angkrik nah ketika menanam angkrik hal-hal apa saja yang perlu disiapkan Nah nanti akan dibahas dalam video ini dalam video waton nandur eh prinsipnya adalah yang penting nanam lah nggak usah takut Hai untuk menanam ini itu bahan yang disediakan ini ada eh eh Hai sabut kelapa dan kemudian ada ada Hai angkrik yang jelas yang jelasnya dan kemudian di sini juga ada di yang yang kebetulan ini kami buat dari itu apa namanya bukan dari kayu tapi saya lupa apa namanya ini dari apalah yang biasa untuk rang atau kaso ketika untuk rumah nah itulah kira-kira karena dengan model hal yang seperti ini nanti ketika dari kayu mungkin akan kena eh hujan dan lapuk tapi kalau dari bahan yang seperti ini akan awet nah ini Bapak Fran Tokimun yang pemerhati angkrik nah nanti di channel saya saya akan memperlihatkan bagaimana tips menanam angkrik yang nanti akan dipandu oleh Bapak Fran ini jauh lumayan nah ini ya dari banyak dari ada dari serabut ada rangka baja ya nah ini rangka baja ini yang kami buat kenapa harus pakai rangka baja ya supaya lebih awet ya kira-kira gitu ini nanti perkembangannya akan saya sampaikan dalam channel Watonandur ini baik gitu yang dapat saya sampaikan hari ini perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan tanaman angkrik ini nanti akan saya sampaikan dalam video berikutnya gitu terima kasih selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam bagi yang nonton tentu saja Watonandur sing penting selamat menikmati